Ini adalah rekaman video yang diambil polisi ketika menangkap pelaku Wem Pratama di Jalan Tuba 3 kecamatan Medan Denai. Pelaku tega menghabisi nyawa ibu kandungnya usai ditegur korban ketika pelaku tengah menghisap rokok. Saat itu korban sempat menasehati pelaku yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk tidak membeli rokok karena harganya cukup mahal. Pelaku yang tidak terima ditegur kemudian memukuli dan melukai bagian leher dan pergelangan tangan korban. Usai membunuh korban, pelaku kemudian mengubur jasad korban di areal belakang rumah. Aksi pelaku terungkap usai pelaku memberitahukan perbuatannya kepada istrinya yang berada di Batam yang kemudian melaporkan kepada pihak keluarga yang berada di Medan. Kapolres Tabes Medan Komisaris Besar Polisi Teddy Marbun menyebut, pelaku diduga sudah cukup lama menyimpan rasa dendam kepada korban. Namun, untuk kasus penganiayaan yang dilakukan kepada korban baru pertama kali dilakukan pelaku. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti pisau kater yang digunakan untuk melukai korban, cangkul hingga kertas yang digunakan pelaku sebagai nisan kuburan korban. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara